Alatnya segini nih, kecil banget, tapi walaupun ukurannya kecil, dia punya fitur-fitur unggulan di dalamnya. Mau tau alat sekecil ini bisa ngapain aja? Tonton videonya sampai selesai. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini. Di video kali ini, aku baru aja kedatangan paket kiriman dari CV Cloud. Ini adalah sebuah TV Box. Buat kalian yang belum tau apa itu TV Box, TV Box itu adalah sebuah alat kecil seperti ini. Ini alatnya kecil banget, sekecil ini, tapi dia memiliki banyak fitur-fitur unggulan di dalamnya. Salah satu yang paling utama adalah dia bisa untuk nonton TV di layar monitor kalian, monitor PC. Kalian bisa nonton TV disini pake internet, kalian juga bisa nonton film, nonton anime, segala macam tayangan siaran langsung ada semua disini. Jadi dengan alat ini kalian gak perlu lagi pasang antena TV atau langganan TV berbayar. Karena ini udah banyak banget konten-konten di dalamnya. Yuk langsung aja kita mulai videonya dari unboxing dulu ya. Sebenernya ini udah unboxing, aku lebih ke mau nunjukin aja paket yang ada di dalamnya apa aja ya. Yang pertama kita dapet unitnya ini, ini adalah unitnya Civic Cloud 6K. Di bagian depannya disini ada brandnya Civic Cloud, kemudian ada stiker Indonesianya. Ini mungkin serial khusus yang untuk diedarkan di Indonesia ya. Karena ini ada bendera Indonesianya, kemudian udah gak ada apa-apa lagi di atasnya. Kita lanjut ke bagian depannya, disini ada bukaan ya. Dan di bagian kirinya juga ada bukaan, ini fungsinya untuk meredam panas yang ada di dalamnya. Karena ini kan alatnya kecil banget segini nih. Cuman segini doang, kalau gak ada banyak bukaan, pasti dalamnya bakalan panas. Dan di bagian bawahnya juga dia bergaris-garis gitu, ada bukaannya lagi. Jadi aman banget, gak akan cepet panas alatnya. Kemudian kita lanjut ke samping kanannya ya. Di samping kanan disini ada 2 USB tipe 2. Kalian bisa colokin flash disk kesini untuk muter file-file foto, video, film yang ada di flash disk. Kemudian kalian juga bisa nyolokin mouse dan keyboard kesini. Ini berbagai macam fungsi nih. USB-nya tuh bisa berfungsi seperti USB yang ada di laptop aja gitu. Kemudian di sampingnya ada tempat untuk TF card atau micro SD card. Gunanya buat kalian yang mau play dari memori juga bisa. Kalau kalian punya file-file yang ada di memori, mau di play disini juga bisa. Tapi walaupun kalian gak mau pakai memori pun, disini dia udah ada memori internalnya sebesar 16GB. Jadi lumayan kepake banget buat kalian yang mau nyimpen-nyimpen file disini juga bisa. Masih oke lah, 16GB masih cukup lah. Kemudian di bagian belakangnya disini ada port DC 5V. Terus di sampingnya ada HDMI out ya untuk ke monitor atau ke TV. Terus di sampingnya ada LAN card, Ethernet card. Port ini gunanya buat nyambungin TV boxnya ke internet ya pakai kabel LAN gitu. Kemudian di sampingnya ada port AV untuk ke TV-TV tabung gitu. Cuman di paket penjualannya sih belum dapet kabel yang AV-nya. Kemudian setelah itu kita juga dapet kabel HDMI itu HDMI, panjangnya gak begitu panjang banget sih. Tapi cukup lah, biasanya kan ini juga naruhnya deket TV gitu. Kemudian disini kita dapet kabel power USB to jack DC seperti ini. Jadi kalau kalian mau nyolokin ke USB bisa. Disini kalian udah dikasih batoknya, ini outputnya 5V 2A, cukup gede juga ya. Kemudian ini, ini juga lepas-pasang ya. Kemudian disini kalian dapet 2 model colokan. Kalau di rumah kalian yang seperti ini bisa, kalau yang seperti ini juga bisa. Ini bisa dilepas-pasang, adapternya tinggal disesuaikan aja dengan colokan listrik di rumah kalian. Kemudian disini kita juga dapet buku petunjuk penggunaan. Ini terdiri dari bahasa Inggris dan bahasa Cina. Buat kalian yang gak bisa setupnya, disini udah ada petunjuk bergambarnya. Jadi gampang banget, tinggal ngikuti, tinggal lihat gambarnya aja. TV box yang aku review ini udah memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah dia udah bisa nonton Youtube disini. Jadi kalau kalian mau nonton Youtube di TV, itu bisa pake alat ini. Tinggal dicolokin ke HDMI aja, nanti Youtubeannya lewat sini. Jadi kalau kalian mau nonton Youtube di TV, bisa banget pake TV box ini. Kemudian untuk koneksi internetnya juga selain kita bisa pake kabelan seperti ini, kita juga bisa konekin ke Wi-Fi karena dia udah ada Wi-Fi-nya. Dan buat kalian yang belum ada Wi-Fi di rumah, mungkin bisa pake metode tethering ya. Di HP kalian dipancarin Wi-Fi aja, tethering gitu. Itu nanti tinggal dikonekin ke sini. Kemudian dia juga udah mendukung Blu-ray, jadi konten-konten yang disuguhkan disini tuh bening banget, bening parah. Sayangnya aku cuma punya TV yang 720p, jadi mungkin kurang maksimal di pengetesan kali ini ya. Tapi dia resolusinya tuh bisa sampe 6K. Jadi itu cukup oke banget lah buat masa depan. Kalau misalnya nanti aku punya layar yang lebih bagus lagi, ini bisa dipake. Di dalamnya juga udah ada Google Play, jadi kalian bisa download berbagai macam aplikasi yang ada di Google Play. Dari mulai game atau mungkin WA gitu, kalian mau WA-an. WA-an. Kalian mau WA-an. Kalian mau pake WA. Kalian mau pake WA di TV pun bisa gitu. Nanti tinggal colokin ini aja. Mouse dan keyboard aja. Kalau misalnya kalian punya online shop, adminnya mau dikasih ini aja gitu. Buat ngantor, bisa banget. Jadi WA-nya juga tampilannya lebih gede gitu-gitu. Buat kerja lebih enak. Dan ini investasinya kan nggak begitu mahal ya. Nggak semahal kalian ngerakit PC gitu. Dia juga udah dibekali prosesor 9-core dan RAM 2GB. Menurutku untuk spesifikasi TV box segitu udah lumayan oke sih. Kalau HP mungkin kan segitu kerasa lemot mungkin ya. Tapi di TV box itu 2GB RAM dan 9-core tuh udah cukup oke sih. Karena kan aktivitas di TV box itu nggak sebanyak di HP kayak yang dipencet setiap detik gitu. Ini kan lebih untuk kehiburan, untuk nonton film, nonton video gitu-gitu ya. Kemudian dia juga udah ada Bluetooth-nya. Jadi kalau kalian mau konekin HP lewat Bluetooth ke sini juga bisa. Walaupun di depannya sini ada tulisan 6K Ultra HD. Ini bukan 6K resolusi yang dia keluarin 6K. Tapi dia ngeluarin output-nya tuh 4K dan 2K Full HD decoding. Jadi digabungin gitu jadi 6K. Semacam itulah. Ini di bagian belakangnya juga udah ada QR code untuk mengkontak pihak CV cloud-nya. Kali-kali aja ada masalah sama TV box. Kalian kalian bisa langsung hubungi ini ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita cobain TV box ini. Nah ini aku udah setup sedemikian rupa. Kira-kira tampilannya begini ketika pertama kali nyala tuh dia langsung otomatis muncul tampilan seperti ini. Dan yang perlu kalian lakukan adalah ini nih. Ngeset wifi-nya. Kalian masuk ke setting. Kemudian konekin aja ke wifi yang ada di rumah kalian. Kalau kalian gak langganan wifi ya kalian bisa tethering pake HP aja. Ini aku udah konekin ke wifi-ku. Udah deh ini udah terkoneksi ke internet. Dan kita bisa langsung coba aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Yang pertama kita coba dulu yang sini ya. Yang ini nih yang ada gambar daunnya ini. Kita coba play. Atau oke sih aku tadi mencet oke. Wong Xing Shang aku gak tau tuh bacanya apa. Nah disini ada. Oh ini film-film nih. Ini film-film. Ini recommended-nya. Recommended yang direkomendasikan sama TV box-nya. Kemudian disini ada movie. Hitman. Jurassic Island. The Closet. Lumayan baru juga nih film-filmnya ya. Ini ada Sonic. Bagus-bagus-bagus-bagus. Keren. Bulletproof 2. Kita coba tonton satu deh. Play. Wah mantap-mantap nih. Aku kencengin dulu volume-nya bentar. Ini untuk skip-nya kita tinggal pencet tombol ke kanan aja ya. Keren-keren mantap-mantap nih. Mantap gambarnya bening dan dia juga gak nge-lag ya. Dia lancar banget. Artinya selain internetnya harus lancar. Servernya Sarah juga emang oke. Jadi dia gak nge-lag. Kemudian kita coba ada opsi apa lagi ya. Kita pencet tombol ini di remote. Subtitlenya bisa kita ubah gak ya. Close. Audio. English. Gak bisa. Gak ada opsi untuk merubah ini. Merubah subtitlenya. Kalau aku sih emang suka pake yang bahasa Inggris seperti itu sih. Cuman gak tau ini harusnya bisa dirubah pake bahasa Indonesia. Sorry banget kalau kalian liat hasilnya tuh agak burang. Sebenernya ini hasilnya bagus. Cuman karena TV ku resolusinya cuma 720p. Dan layarnya tuh 32 inci. Jadi itu TV lama, TV jadul. Gak jadul juga sih. Cuman udah agak lama gitu. 32 inch pake resolusi 720p tuh ya agak burang sih. Jadi ya nikmatin aja dengan kualitas yang seadanya. Ini bisa sampe 4K kok. Cuman aku gak punya layarnya aja. Yuk kita lanjutin lagi ke pengetesannya. Kualitas gambarnya menurutku cukup oke. Dan kalian bisa liat sendiri tuh lancar banget. Gak ada lag sama sekali. Jadi selain internetnya harus lancar juga. Emang servernya sana lancar. Ini otomatis dari tadi kalian gak liat buffering sama sekali ya. Aman, keren, bagus. Bening juga. Kemudian. Disini ada berbagai macam. Ini ada movie. Kemudian geser lagi ke atas. Ada TV series. Ini series-series ya. Kemudian ada anime. Anime atau anime? Nyebutnya yang bener gimana ya? Coba kalian komen deh. Nyebutnya yang bener tuh gimana? Kalau nyebutnya yang bener tuh anime. Coba kalian tulis. Anime gitu aja. Tapi kalau nyebut yang bener tuh anime. Mungkin kalian tulis aja di kolom komentar. Anime E-nya 2 gitu. Biar ngebedain gitu. Anime atau anime? Kalau anime tulis aja anime biasa. Kalau anime tulis E-nya 2 gitu ya. Atau anime. Kalau anime tulis anime gitu. Coba. Apa sih nyebutnya yang bener? Aku gak tau. Karena aku sendiri juga gak begitu suka sih nonton ini. Aku lebih suka nonton film yang orang gitu. Daripada yang animasi gini. Kemudian disampingnya ada variati. Disini ada berbagai macam film lagi. Kemudian disampingnya ada documentary. Complete lah. Banyak banget nih. Ada kids juga. Jadi buat kalian yang punya adik. Atau ini. Punya anak. Bisa kalian kasih konten-konten yang ini ya. Kita coba buka satu. Cuman bahasanya kok Chinese semua. Aku gak tau cara ngantinya gimana. Mantep. 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 Ini. Kalau anak-anak nonton ini kelar sih udah. Bagus. 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 Disampingnya sini ada beberapa opsi ya. Untuk search. Untuk filter gitu. Kita kembali lagi. Coba. Lihat. Menu-menu yang lain. Nah sekarang mari kita lanjut pembahasannya. Ke menu Indonesia Vote ini. Di menu Indonesia Vote ini. Ada banyak banget film. Dari mulai film luar. Film Indonesia. Full. Dengan subtitle. Berbahasa Indonesia. Disini ada banyak banget. Pilihan filmnya ya. Ini kita coba buka. Satu. Yang ini nih. Stargirl nih. Coba play. Filmnya juga baru-baru semua ya. Wow. Gambarnya juga kelihatannya cukup oke. Bening banget ini. Dan gak ada buffer sama sekali ya guys ya. Kita coba ini aja. Skip aja. Nah kalian bisa lihat nih. Dia udah pake subtitle bahasa Indonesia ya. Dan fontnya juga kuning tuh. Aku suka banget nih ketika subtitlenya tuh warnanya kuning gini. Warna kuning tuh mudah banget dibaca. Jadi walaupun kalian jauh dari TV-nya tuh. Enak aja dibacanya. Oh. Gambarnya oke banget ya. Padahal TV-ku gak begitu bening. TV-ku cuman HD aja. Tapi kelihatan. Oke. Apalagi kalau aku pake TV yang 4K. Mungkin lebih wow lagi. Gak ada lag sama sekali ya. Kemudian disini juga ada film Indonesia. Nih. Wah banyak film-film ini ya. Ada Mad and Moe. The Way. Ini Hanum Rangga. Dan ada Sekte. Ada Sabrina. Ih takut. Takut-takut-takut. Aku gak suka nonton ini film. Film horror tuh. Ih gak suka aku. Kalian sukanya film genre apa? Coba komentar di bawah ya. Kita coba buka salah satu film Indonesia. Tapi jangan yang horror ya. Ini aja. Yang romantis aja. Mad and Moe. Play. Terus skip aja ke tengah-tengah. Oke. Perilih lah tukang Sina. Mantep-mantep-mantep. Asik nih. Buat nonton film di kamar asik banget nih. Terus disampingnya disini ada serial TV ya. Ini kalau kalian mau nonton serial dari Korea, dari Cina, Thailand, segala macem. Ini udah ada subtitle bahasa Indonesia nya semua. Misalnya ini nih. Hospital playlist ya. Coba kita buka. Ini Korea kayaknya nih. Ini ya. Ini film Opa-Opa gitu. Film Korea. Dan udah ada subtitle berbahasa Indonesia nya. Jadi ini buat males-malesan. Buat walk from home. Ini gak walk from home sih. Jadi kalau kalian lagi gabut gitu kan. Abis walk from home. Abis kerja di rumah. Nah ini nonton film juga di rumah. Ini bakalan betah di rumah nih. Kalian bisa nonton Opa-Opa ya kan. Ini berbagai macam serial disini ya. Complete subtitle nya udah bahasa Indonesia semua. Sekarang kita lanjut pembahasannya ke menu yang ini nih. China's Life. Disini ada banyak banget channel-channel nya nih. Ini dari mulai mainland, Taiwan. Ini khususnya yang ada di daerah Cina ya. Ini ada berbagai macam channel nih. Nah kalau kalian lihat ada logo ini nih. Ini adalah logo playback ya. Artinya dia bisa di playback seminggu ke belakang. Kalian bisa pencet tombol kanan. Ke kanan gini. Atau kalian juga bisa pencet tombol 3 garis yang ada di remote nih. Tuh kalian tinggal pilih aja. Mau jam berapa hari apa gitu. Bisa tinggal kalian pilih aja. Ini sekarang yang lagi live ini nih. Sabtu jam 1. Kemudian begitu juga di channel-channel yang Indonesia ya. Itu berlaku juga di channel yang Indonesia ya. Kita coba buka yang Indonesia live. Nah misalnya di channel Indonesia ya. Dan INYES TV itu kan ada logo itu ya. Ada logo playbacknya. Kalian bisa pencet tombol kanan di remote-nya seperti ini. Dan ini kalian bisa pilih nih. Mau jam berapa. Mau playback jam berapa. Misalnya kalian ketinggalan patroli ya. Kalian bisa pilih aja nih. Seperti ini. Dan kalian bisa lihat. Ini acara patroli nih. Tuh ya kalian bisa atur-atur ininya. Kalian juga bisa pake tombol 3 yang ada di remote ini. Kalian tinggal pilih-pilih aja. Mau hari apa, jam berapa gitu. Misalnya hari Senin. Fokus malam gitu. Jam 2.30. Bisa pilih itu. Nah ini kan stand up-nya. Abis ini bubar terus lanjut ke itu kayaknya deh. Gak tau bisa dicepetin atau enggak. Kalian mau nonton fokus malam. Atau fokus kasus gitu ya. Ini disini udah ada. Kalian tinggal pencet aja nih. Ini fokus kasus. Jadi kalian gak akan ketinggalan acara-acara TV. Yang kalian gak bisa nonton di jamnya gitu. Untuk yang TV-TV gede. Rata-rata udah bisa di playback semua sih. Nih aku coba cekin lagi. Nih Indosiar. Ainyus TV. Nih Kompas TV. Rata-rata TV-TV gede bisa semua nih. Metro TV. Bisa di playback semua. Jadi kalian gak bakalan ketinggalan acara-acara TV favorit kalian. Kemudian kita geser ke kanan lagi coba. Ini disini ada YouTube juga. Jadi kalian bisa nonton YouTube disini. Kemudian di Vought ini ada berbagai macam. Ada YouTube juga disini. Kita bisa buka YouTube. Kalau kalian mau YouTube-an di TV-nya bisa. Ini ya YouTube ya. Asik. Coba cari Laikul. Mana pencarian? Search. Search. Wah mantep-mantep-mantep nih. Video yang kemarin nih. Host baru. Kita coba tonton videoku sendiri. Yang mana ya? Mana yang kalian belum nonton? Nih. Aku dulu juga sempet nge-vlog-nge-vlog kayak gini nih. Kita coba yang ini nih. Ini aku nge-review microphone clip-on. Wah asik juga ya. Nonton videoku sendiri di TV. Koneksinya juga kelihatannya lancar ya. Bagus. Keren. Dah kalau kalian mau nonton yang itu. Kalian cek aja linknya ada di sebelah sini. Kita lanjut reviewnya. Ini buat YouTube oke ya. Dari konten yang sebanyak itu. Kayaknya cocok banget buat nemenin kita. Kalau pas lagi libur, pas lagi gabut. Bisa nonton acara yang gak ada abis-abisnya itu tuh. Dari mulai TV, dari mulai film. Acara-acara olahraga juga ada semua komplit. Wah mantep deh pokoknya. Sekarang kita cobain buat install aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play ya. Aku bakalan install beberapa aplikasi. Dan kita lihat gimana performa dia. Nah kalian juga bisa install aplikasi MS Word, MS Excel, MS PowerPoint gitu. Aplikasi-aplikasi office di TV box ini. Jadi mungkin kalau yang pake itu admin gitu. Pekerjaan-pekerjaan ringan. Pekerjaan office yang ringan. Itu masih bisa dikerjakan di TV box ini. Daripada kalian beli PC atau beli laptop mungkin. Lebih oke pake ini mungkin sih. Lebih multifungsi. Halo temen-temen semua. Kembali lagi dengan Laikul Fari disini. Di channel ini. Nah gitu lah. Untuk game-game berat kayak PUBG gitu kayaknya mungkin enggak ya. Cuman kalau kalian mau main-main game yang ringan kayak game cacing gitu-gitu. Ya oke lah. Kalian bisa main game cacing di TV. Layarnya gede. Dibanding main di HP itu kan layarnya kecil banget. Kalian bisa main di TV dengan remote gitu. Nah disini aku bakalan nyobain main game cacing disini nih ya. Ini kalian bisa pake mouse dan keyboard seperti ini. Atau kalian juga bisa pake remote-nya. Aku lebih suka pake remote-nya sih lebih asik. Dan bisa sambil tiduran juga. Ayo kita coba main game cacing. Nah untuk geser-gesernya kalian tinggal arahin aja nih. Di tombol ini atas bawah ini. Kalau mau di jalan cepet gitu. Speed-nya tinggal tekan OK. Nah dia akan nge-speed jalannya. Aku nggak begitu jago sih main game cacing ini. Jarang main juga. Apa itu? Itu nggak bisa lewat ya. Gitulah asik lah. Bisa sambil tiduran. Bisa sambil di sofa gitu ya. Kalau kalian mau santai, chill-chill gitu. Di hari Minggu ini bisa. Bisa banget nih main gamenya di TV. Layarnya gede. Jadi kalian nggak pedes. Kalau main di HP kan kalian matanya pedes ya. Ini aman. Asik. Wow. Seru-seru-seru-seru-seru-seru-seru-seru. Buat kalian yang mau beli TV box seperti ini. Nanti aku taruh link di description box ya. Di situ akan aku taruh dari Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Semua aku taruh di situ deh. Kalian tinggal pilih aja nyaman belanja di mana. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya ya. Menurutku dengan harga segitu. Kalian udah dapet TV box dengan kualitas yang seperti tadi. Dan ukurannya juga sekecil ini. Ini worth it banget buat kalian yang butuh media hiburan. Atau mungkin kalian punya bisnis online. Dan adminnya tuh. Ini buat admin gitu. Buat kerjaan-kerjaan ringan. Males WA. Atau buka Excel. Buka aplikasi-aplikasi Office gitu. Mungkin ini masih oke sih. Daripada pake PC atau laptop itu kan terlalu ribet ya. Ini bisa jadi solusi buat kalian. Ya udah segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Maturnun. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax